Intro Tutorial kita kali ini adalah cara membuat akun google yang baru Nah jadi bagi kalian nih yang baru aja beli hp HP apapun ya disitu HP android atau hp yang iphone ya dengan ios nya Nah untuk membuat akun google baru Kita bisa memulainya dari aplikasi gmail ya Jadi anggap saja ini adalah hp baru Dan kita akan membuat akun google barunya Nah sekarang kita masuk ke folder google ya yang ada di hp kalian Kita masuk saja lalu kita pilih aplikasi gmail Nah jadi kalau kalian baru saja beli hp nih penampakan gmail kalian juga akan seperti ini Oke langsung saja kita pilih opsi yang di bawah ini ya Got it ini kita pilih Lalu kita pilih opsi add an email address Nah disini kita pilih google Nah disini karena kita membuat akun google baru Jadi kita pilih opsinya adalah yang di pojok kiri bawah Yaitu buat akun Lalu kita pilih untuk diri sendiri Oke disini kita isikan ya untuk nama depan dan nama belakang Jadi kita mulai dari nama depan terlebih dahulu Selanjutnya isikan nama belakang kalian Nah kalau sudah seperti ini pilih berikutnya Oke disini kita harus mengisi informasi dasar ya Jadi informasi dasar ini berisikan tanggal lahir ya dan gender Gender itu jenis kelamin ya Nah sekarang kita isi tanggal Kita isi tanggal disini Lalu kita lanjutkan dengan mengisi bulan Dan kita isi tahun Oke sampai sini kita lanjut ke opsi gender ya Kita pilih disini Nah kalau kalian itu seorang wanita pilih wanita Pria pilih pria atau pilih yang lainnya Sesuaikan saja Dan disini saya akan pilih pria Selanjutnya pilih opsi berikutnya Oke nah disini kalian lihat ya Kita sekarang berada di pilih alamat gmail anda Dan disini gmail ya atau google itu telah memberikan Dua opsi email yang bisa kita gunakan Kalian bisa lihat ya ini adalah opsi pertama Dan ini adalah opsi yang kedua Nah kalau kita tidak cocok dengan dua opsi yang diberikan oleh google Kita bisa pilih opsi yang ketiga Yaitu buat alamat gmail sendiri Nah disini saya lebih suka untuk membuat alamat gmail sendiri ya Jadi saya pilih opsi yang ketiga Nah disini tinggal kita ketikan saja untuk alamat gmailnya Jadi karena kita buat sendiri Pastikan alamat gmail yang kita buat itu tersedia oleh google ya Jadi belum ada yang pakai seperti itu Kita isikan saja disini Saya menggunakan nama sendiri ya Jadi lebih mudah untuk diingat nantinya Oke jadi seperti ini yang saya inginkan Dan kalau ternyata sudah ada yang pakai nanti kita ubah sedikit Selanjutnya kita pilih opsi berikutnya Nah ternyata alamat gmail yang saya masukkan itu belum ada yang pakai ya Jadi tersedia di google dan sekarang sudah saya taken ya Atau saya gunakan Nah selanjutnya kita akan buat sandi Disini kita harus buat sandi yang rumit Dengan campuran huruf, angka, dan simbol Minimal 8 karakter ya Ingat minimal 8 karakter Lebih dari itu lebih bagus Karena akan semakin sulit akun gmail kalian Ketika ada orang yang mau membobol ya Seperti itu Kita pilih sandi ini Jadi kita mulai dari sini Kita masukkan untuk kata sandinya Oke kalau sudah kita pilih yang konfirmasi ya Nah disini kita masukkan sandi yang sama seperti yang di atas Nah kalau sudah kita pilih berikutnya Nah disini ya Kita tinjau akun dulu sebentar Disini sudah benar ya Sesuai nama tadi Nama depan dan nama belakang Fadli Siddiq dan alamat gmailnya juga seperti yang saya inginkan tadi Yaitu Oke ini sudah sesuai Langsung saja kita pilih berikutnya Nah disini ada privasi dan persyaratan yang harus kalian pahami Sebagai pengguna akun google yang baru Kalian bisa baca-baca ya Kalau kalian sudah paham Kita pilih saja opsi saya setuju Kita tunggu sebentar ya Sedang memeriksa info Nah disini ada layanan google ya Ini terkait dengan cadangan dan penyimpanan ya Kita pilih setuju Kita tunggu sebentar Nah ini sudah muncul ya Jadi email yang baru saja kita buat ya Atau akun google yang baru saja kita buat Sudah ditambahkan disini ya Kalian lihat Nah sekarang kita pilih opsi yang di bawah itu ya Take me to gmail Kita pilih saja Nah ini sedang proses Nah sekarang kita sudah masuk ke gmail Dan ini artinya Akun google yang baru sudah jadi